Anak kembali di Sapa Indonesia pagi, saudara semakin mendekati waktu pemilihan kepala daerah serentak tanggal 27 Juni 2018, para Cagup dan Cawagup terus melakukan kampanye guna menarik simpati warga. Mereka juga saling beradu strategi kampanye di sejumlah wilayah di Lampung. Cagup nomor urut 1, Rido Vicardo, yang juga merupakan calon petahana, turun ke desa-desa. Ia menemui gabungan kelompok tani guna mengembangkan varietas bibit padi unggulan. Sementara Cagup nomor urut 2, Herman HN, melakukan aksi sosialisasi unik. Ia mentraktir warga dan tim suksesnya dengan buah durian. Mereka boleh makan sepuasnya durian yang banyak terjual di pinggir jalan. Lalu Cagup nomor urut 3, Arinal Junaidi terus menyosialisasikan diri dengan mengajari warga mencoblos menggunakan kartu pemilih berukuran besar. Aksi membentangkan banner bernomor 4 dilakukan relawan Cagup nomor urut 4, Mustafa. Uniknya mereka melakukan kampanye ini di bulan keempat, setiap tanggal 4, dan selama 44 menit 4 detik. Ketua Gapok Tan, Desa Karanganyar. Bersambung Bersambung Kualitasnya banyak Duren kuning-kuning mentega namanya Lampung ini begitu potensial Begitu menjadi perhatian oleh pemerintah pusat Karena Lampung ini adalah wilayah strategis, wilayah yang sangat berpengaruh dengan jalan.